Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada para Kepala Satuan Wilayah Polisian Republik Indonesia di Akademi Kepolisian Semarang. Presiden menekankan perlunya upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap beragam institusi negara termasuk Kepolisian RI guna meningkatkan kewibawaan negara. Widodo pagi tadi tiba di Semarang dengan menggunakan pesawat komersial Garuda Indonesia dan langsung menuju kampus Akpol guna memberikan pengarahan kepada Satuan Wilayah Kepolisian. Presiden juga mendengarkan keluhan para Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia secara makro. Menurut Presiden, meningkatkan kepercayaan masyarakat bisa dilakukan dengan warga yang merasa di Ayomi terutama yang ada di lapangan. Terkait keluhan Polri, permasalahan yang ada di berbagai daerah juga berbeda-beda, seperti di Maluku dan di Aceh tidak bisa disamakan dengan di Jawa. Permasalahan itu juga beragam bentuknya seperti kesulitan dalam hal sarana dan prasarana, serta terkait dengan kurangnya tunjangan dan anggaran operasional. Presiden menambahkan berbagai hal yang telah didengarnya itu juga merupakan masukan yang dibutuhkan saat mendesain rancangan pembangunan negara. Presiden juga mengatakan akan menaikkan anggaran kepolisian 8 triliun rupiah atau meningkat 12% dari anggaran saat ini. Persoalan yang ada di Puncak Jaya, di Maluku, kemudian yang ada di Aceh itu berbeda dengan persoalan yang ada di Jawa. Kesulitan-kesulitan sarana, prasarana, juga masalah yang berkaitan dengan tunjangan, tadi juga disampaikan. Masukan-masukan seperti itu yang diperlukan oleh pemerintah pusat, oleh kita agar nanti dalam mendesain kebijakan negara itu betul-betul sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang ada di lapangan. Sementara itu Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan Presiden telah menyerap semua aspirasi dari daerah-daerah dalam rangka mendukung seluruh program kepolisian. Kapolri juga mengemukakan tentang masih minimnya anggaran operasional untuk penegakan hukum termasuk BBM yang seharusnya dipenuhi kuota tertentu, tapi ternyata hanya bisa diberikan 15%. Anggara yang diberikan itu hanya untuk menyelesaikan 800 sekian kasus, sedangkan kasus yang terjadi 800 kasus, sedangkan kasus yang terjadi itu sampai dengan 488 ribu setiap tahunnya, dan yang diselesaikan sampai 200 ribu. Dalam kunjungan kerjanya di Semarang, Presiden menyempatkan diri belusukan di pangkalan sejaratan ikan tambak Lorok, Semarang Utara. Dalam kesempatan ini Presiden memberikan bantuan 300 juta rupiah untuk modal usaha para pedagang ikan di wilayah tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Fatmursa melaporkan. Sementara itu, Saudara, tak seperti biasa, keberangkatan Presiden Joko Widodo ke Semarang kali ini guna bertemu dengan para anggota Polri di Akademi Kepolisian menggunakan pesawat komersil. Berikut informasinya. Andi Wijoyanto menyatakan Presiden Joko Widodo tidak menggunakan pesawat kepresidenan karena justru akan melakukan pemborosan. Andi menegaskan Presiden memakai pesawat komersil karena hanya akan membawa rombongan kecil. Rombongan Presiden ke Semarang hanya 15 orang, diantaranya Sekretaris Kabinet, Protokoler, dan Pas Pampres. Sehingga akan menjadi boros jika menggunakan pesawat Indonesia I. Andi menyatakan, Jokowi berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Semarang dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA-232. Pesawat lepas landas menuju Bandara Ahmad Yani, Semarang, sekitar pukul 7.55 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Di Semarang, Presiden bertemu dengan para anggota Polri dan akan memberikan kesempatan mereka untuk berkeluh kesah mengenai berbagai permasalahan Polri. Saudara puluhan wartawan Jawa Tengah memboikot acara Jokowi di Akademi Kepolisian Semarang. Nia Sukma akan melaporkannya untuk Anda selengkapnya. Selamat malam Saudara. Aksi baikot dilakukan wartawan peliput Apel Kasetwil yang dihadiri Presiden Jokowi. Wartawan kecewa karena tidak diberi akses untuk meliput kegiatan Jokowi. Puluhan wartawan akhirnya mengurungkan niatnya untuk melanjutkan liputan pengarahan Presiden Jokowi di hadapan pejabat setingkat Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia. Meski telah diakomidir bus antarjemput oleh Polri Jawa Tengah, namun mereka lebih memilih jalan kaki dan menumpang angkutan bak terbuka yang melintas untuk kembali ke Mapolda, Jawa Tengah. Tim peliput dari berbagai media cetak elektronik hingga media online ini kecewa karena tidak diizinkan meliput kegiatan Presiden Jokowi. Wartawan yang sudah bersedia sejak pukul 6.00. Ini kan akses spontanitas teman-teman, karena teman-teman sudah menunggu lama, bayangkan jam 6.00 sampai jam 10.00 sampai jam 11.00 sekarang ini kan cukup melelahkan, apalagi mereka kan butuh berita-berita yang lain juga. Jadi sehingga teman-teman secara spontanitas kemudian pulang balik kanan untuk melakukan aktivitas peliputan yang lain. Para wartawan peliput berharap kejadian serupa tidak terurang kembali. Mereka berharap tidak ada diskrimasi dan koordinasi dilakukan lebih baik mengingat penting dan strategisnya acara yang dihadiri Presiden Jokowi tersebut. Kembali ke Jakarta. Baik, Nia Sukma melaporkan langsung dari Jawa Tengah.